Kronologi Marisa Hakue meninggal, sempat ngajar sebelum akhirnya mendadak tak sadarkan diri. Marisa Hakue diketahui meninggal dunia secara mendadak pada Rabu, 2 Oktober 2024. Menurut informasi dari unggahan Instagram miliknya, dia masih terlihat ceria dan berkumpul bersama teman-temannya. Namun tak berselang lama, berdasarkan unggahan Instagram anaknya, Marisa Hakue sempat dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Marisa Hakue juga diketahui masih beraktivitas dan mengajar sehari sebelumnya. Hingga saat ini, penyebab kematian Marisa Hakue masih menjadi misteri. Adiknya, Soraya Hakue, mengungkapkan kronologi kepergian almarhum sang kakak. Menurut keterangan suami Marisa, Ikang Fauzi, istrinya meninggal secara mendadak tanpa ada gejala penyakit apapun. Marisa tidak mengeluhkan apapun sebelum meninggal. Ia mendadak tak sadarkan diri di rumahnya. Kalau menurut keluarga, terutama Ikang, suaminya itu tidak ada gejala apa-apa. Mereka beraktivitas seperti biasa, lalu saat malam hari bertemu di ruangan atas, menurut informasi, kakak saya sudah tidak bergerak lagi. Ia ungkap Soraya di rumah duka di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Rabu, 2 Oktober 2024. Keluarga segera membawa Marisa ke rumah sakit terdekat untuk memastikan kondisinya karena sudah larut malam dan tidak memungkinkan memanggil dokter ke rumah. Koordinasi cepat dilakukan, akhirnya dibawa ke rumah sakit Premier Bintaro untuk memastikan apakah sudah terjadi kematian dan untuk mendapatkan surat kematian, dijelasnya. Soraya mengatakan bahwa Ikang Fauzi serta kedua anak mereka, Ciki dan Bella, merasa sangat terpukul dengan kepergian Marisa yang begitu mendadak. Mungkin untuk almarhumah kakak saya, dia sudah lepas dari urusan duniawi, tapi Ikang dan anak-anak yang perlu dikuatkan karena kepergiannya begitu tiba-tiba tanpa ada tanda-tanda apapun, iujarnya. Soraya menegaskan bahwa Marisa tidak menunjukkan keluhan apapun sebelum wafatnya, sehingga keluarga sangat terkejut dengan kejadian ini. Kondisinya baik-baik saja, aktif dan segar. Ini yang membuat semua orang kaget. Saya pikir ini yang dinamakan dengan ajal, i pungkasnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.